Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara memulai membuat kelas Dan cara bagaimana Membuat tugas dan mengelola kelas Oke langsung saja Pertama-tama kita buka Browsernya Lalu kita ketikkan Google Classroom Kita pilih yang paling atas Kita klik Kemudian kita masukkan akun kita Misal saya gunakan Akun Kemudian masukkan passwordnya Kemudian klik next Nah nanti akan muncul Tampilan awal seperti ini ya Nah disini saya Sudah pernah membuat kelas Nah lihat ya Di tanda atas ini ada tanda plus Kita klik tanda plus Ada dua pilihan Kalau gabung ke kelas Maka itu sebagai murid Tapi kalau buat kelas Itu adalah sebagai guru Karena kita mau membuat kelas Maka kita klik buat kelas Kemudian muncul tampilan seperti ini Kita checklist saja Lalu kita klik lanjutkan Kemudian kita klik Nama kelasnya Misalnya kelas Empat A Kalau misalnya kita guru mata pelajaran Misalnya mengajar Olahraga Maka mata pelajarnya Diisi olahraga ya Tapi kalau misalnya kita Guru kelas Yang mengajar Beberapa mata pelajaran Ini dikosongin saja Langsung kita buat Nah akan muncul tampilan Seperti ini Nah Ini Ada Tanda kode kelas Nanti kode inilah Yang akan kita bagikan Ke anak-anak Agar anak-anak Bisa masuk ke kelas kita Ini kita close saja Tampilan awal ini Kita sebutnya sebagai Ini ya Forum Nanti di forum Kita bisa membagikan sesuatu Membagikan pengumuman Atau info Di sini ya Kita klik Misal Nah ini kita close saja Nah di sini Misalnya kita membagikan info Info Nah Tes ya Kemudian kita bisa posting Nah nanti Di tampilan awal Di tampilan awal Muncul ya Ini Info test Nanti di sini Ada komentar-komentar Mungkin dari murid-murid Kita Yang memberikan komentar Nanti di bawah sini Muncul semua ya Kemudian kita Sebelah kanan ini ada tugas kelas Kita klik tugas kelas Nah Untuk membuat tugas Kita klik tanda plus ini Buat Kita klik Ada beberapa pilihan Ada tugas Tugasku ini hampir sama ya Ada pertanyaan Pertanyaan itu nanti kita Bentuknya Misalnya kita Mengajukan suatu Pertanyaan kepada murid Sebuah pertanyaan Bisa suatu kasus Atau untuk Didiskusikan Nanti murid bisa Berdiskusi dengan teman yang lain juga Kalau materi Maka kita hanya Memberikan materi saja Materi ini bisa Bentuknya File PDA Bisa bentuknya Video Bisa foto Dan lain-lain ya Kalau gunakan Kembali postingan Ini Mengambil Tugas yang sudah pernah ada ya Oke Kali ini saya akan contohkan Yang tugas Quiz Nah Ini kita close saja Ada muncul tampilan seperti ini Misalnya Judulnya KBM Kamis Misalnya ya Sekarang hari Rabu Ini misalnya Saya bikin KBM untuk Kamis ya Nah Petunjuknya misalnya Kerjakan Soal Di bawah Ini Nah Soalnya Nih Kita bisa Ada dua pilihan nih ya Bisa Kita Kalau punya Soal yang Sudah pernah kita buat Kita bisa klik Tambahkan disini Kita bisa ambil Apakah kita simpannya di Google Drive Atau soal itu Bentuknya link Atau mungkin Ada filenya Bisa kita ambil Atau mungkin dari Youtube Ada video Video ini bisa Kita lampirkan Nanti ini bisa pilih ya Macam-macam nih Kemudian Disini ada tanda buat Kalau buat Kalau buat berarti Membuat Langsung disini ya Membuat Tugasnya disini Ada pilihan ya Misalnya bisa bentuknya Word Bisa slide Bisa Excel nih Bisa gambar Bisa formulir Nah Karena disini sudah ada Bentuknya Google Formulir Maka Saya contohkan buat soal disini ya Kalau Kalau menggunakan Google Formulir Maka nanti Anak-anak Otomatis nilainya Akan masuk ke Drive kita Sudah akan Terekap dengan sendirinya Jadi kita Tidak perlu Mengoreksi Kalau menggunakan ini ya Kelebihannya Misalnya nih Saya klik Soalnya Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Nah ini bisa kita ganti Judulnya Ini kita close aja Judulnya Misalnya PR Nah ini kita klik disini Ini paling klik Kita klik Nanti keluar judul PR nih ya Amap Juga kita bisa ganti PR ya Oke Kemudian Ini kita ketikan Nama Nah biasanya Nama dulu ya Kalau nama Maka ini pilihan Gada ini Kita klik Ganti jawaban singkat Oke Kalau kita Menginginkan siswa Untuk wajib mengisi Kita aktifkan Wajib diisi Kemudian kita Klik tanda plus Nah Misalnya Pertanyaan yang kedua Kelas ya Nah Kelas Kalau kelasnya ada banyak Maka kita menggunakan Pilihan ganda Jawabannya ya Misalnya kelas 4A Kita klik lagi 4B Nah Sudah Ini misalnya Wajib diisi Harus diisi Oke Kalau sudah Misalnya kita langsung Ke pertanyaan Maka kita buat sesi Berikutnya nih Klik tanda Lambang persegi panjang 2 ini Kita klik Nah misalnya judulnya Perintah soalnya ya Pilihlah Jawaban Yang tepat Misalnya Kalau kita klik tanda plus Kemudian Kita soalnya Nomor 1 Misalnya 4 Ditambah 5 Sama dengan Berapa Nah Ini Pilihan ganda Misalnya Pilihan pertama Jawabannya 6 Kita klik Yang kedua Misalnya 7 Yang ketiga Misalnya 8 Keempat Misalnya 9 Oke Kemudian Kunci jawabannya Kita klik Nah Ini ada Poinnya Berapa Kalau misalnya Kita mengingatkan Jumlah soalnya Poinnya 100 Maka kita Bagi Ke Dengan jumlah Pertanyaan Kalau 100 Kalau pertanyaannya Misalnya Saya buat 2 pertanyaan Berarti masing-masing Satu nomor 50 Ya Terus Ini kuncinya Kita klik 4 tambah 5 Itu kan 9 Kita klik sini Ya Berarti Kita klik Selesai Kemudian Soal nomor 2 Tinggal kita tambahkan Ini Plus Nomor 2 Nomor 2 Misalnya 2 Kali Biar 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 gak bingung Hasil dari 2 Kali 3 Sama Dengan Nah Misalnya Jawabannya 5 Opsi Kedua Jawabannya 6 Opsi Opsi Ketiga 7 Opsi Ke 4 8 Terus kita Pilih Kunci Jawaban Skornya 50 Jawabannya Yang betul Adalah 6 Kita klik Selesai Oke Misalnya Dua soalnya Oh iya Kalau kita punya Soal yang sudah Jadi Kita bisa Kopikan Kesini Nanti Itu lebih cepat Daripada kita Mengetik Oke Kalau misalnya Sudah jadi Kita Balik Ke Atas Oke Disini Ada Respon Kita Klik Respon Lalu Kita Klik Tanda Warna Hijau Ini Lalu Kita Klik Buat Nanti Akan Muncul Microsoft Excel Microsoft Excel Seperti Ini Nanti Murid Kalau Mengerjakan Otomatis Dia akan Kerekap Sendiri Disini Ya Skornya Namanya Macem Macem Oke Sekarang kita Balik lagi Ketugas Kelas Awal Tadi kan Tugas Seperti Ini Sekarang Kita Jadwal Kita Lihat Di Pojok Kanan Atas Tanda Ini Kita Klik Nah Kita Kalau Ada Pilihan Kalau Tugaskan Maka Siswa Bisa Langsung Mengerjakan Tapi Kalau Jadwalkan Kita Klik Misalnya Hari Ini Tanggal 25 Kita Jam Lapan Kita Jadwalkan Klik Nah Berarti Ini Nanti Baru Bisa Dikerjain Hari Kemis Ini Warnanya Abu Dijadwalkan Untuk Besok Hari Kemis Kalau Mau Kita Edit Lagi Misalnya Maunya Hari Ini Juga Biar Langsung Bisa Dikerjakan Ini Close Maka Ini Kita Close Kita Ganti Tugaskan Langsung Tugaskan Oke Ini Kita Close Ini Jadi Warna Biru Kalau Warna Biru Sudah Bisa Dikerjakan Oleh Siswa Sekarang Kita Lihat Di 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 Ada Folder Drive Class Kita Klik Ini Untuk Melihat Data Yang Masuk Kalau Tadi Kita Memberikan Soal Online Berarti Ada Data Yang Masuk Seperti Ini Ini Tadi PL Soalnya Ini Adalah Hasilnya Kita Klik Hasilnya Ini Masih Kosong Belum Ada Murid Nanti Kalau Sudah Ada Murid Ini Pasti Terisi Oke Kita Balik Lagi Ke Kelas Oke Jadi Itu Sedikit Cara Membuat Tugas Tanpa Harus Mengoreksi Tadi Oke Kita Ketemu Lagi Nanti Di Tutorial Berikutnya Di Tugas Jenis Yang Lain Terima Kasih Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Yang Belum Jangan Lupa Like Dan Sell Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lupa Lupa Terima kasih.